Intro Oke teman-teman jadi Akhirnya ya Gue udah full awaken Human risk gue teman-teman ya Kemarin kita udah full awaken Untuk fishman namanya shark Sekarang gue udah full awaken Untuk human teman-teman ya Ya itu butuh Lumayan lah lumayan lah teman-teman ya Lumayan lama lah Satu harian sih sebenernya sih Dan itu pun kebanyakan gue dibantu sih PvP nya sedikit sih Tapi yaudah lah ya teman-teman ya Untuk buff nya apa aja Atau dia punya skill apa aja Ini gue udah videonya waktu gue Pengen ngambil gear-gear nya teman-teman ya Kalian bisa liat dulu nih teman-teman Ntar nih gue ini dulu nih Ambil ini dulu Intrack dapet gear ya Akhirnya Waken Let's go Apa ini Udah pasti ini pertama-tama ya Oke So This is the last ya The last dari skill human harusnya ya Gue dibantuin nih sama Bocel-bocel di discord ya teman-teman ya Jadi buat kalian semua yang pengen trial semua Kalian join discord aja teman-teman ya Join discordnya Lava Makanya banyak banget pokoknya pak disitu ya Ini ada si Lucky Ada Fadil Ada si Ini si Eh bukan siapa tadi ya Ada satu lagi co Lupa gue co Namanya co Ya itulah ya Thank you buat semua yang udah ngebantuin ya Kita langsung aja ya teman-teman ya Nah ini nih nih Terakhir ya Kita liat gear terakhir Ini gear yang pertama Gue ngambilnya yang buat ngebuff Jadi Ada rage matternya gitu Jadi ntar gue jelasin deh ya Ada rage matternya Jadi kayak damage gue tuh Nambah terus teman-teman ya Dan ini udah Udah gue upgrade yang ketiga Udah tire kedua teman-teman ya Jadi udah uncap sampe 150% damage Lalu yang gear keempat kita liat Oh cuma satu ya Yang cuman yang soru ya Oke Tinggal yang soru Psycho Dimana kalo gue flash tap Itu gue punya 3 charge sekarang Dan gue invincible pak Gokil gak Dan gue jadi lebih cepet kalo udah pake Oke Ini yang terakhir sih Ya abis itu tinggal latihan doang Latihan untuk yang gear paling bawah nih Nih Gear yang paling bawah yang disini ya Yang C5 ini Tinggal di Improve transformation duration Nah itu yang harus gue train juga teman-teman ya Alright 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 Woi gila Gokil juga Human kelar juga cuy Oke Sekarang kita langsung training aja Abis itu baru gue akan showcase ke kalian Oke teman-teman Let's go Ya Jadi kayak gitu cuy ya Jadi gue Gue ngambilnya 2 buff Lalu satu lagi yang Ngerubah soru gue Kan soru biasanya kayak gini nih Ya kan Kalo sorunya yang udah awaken Wah itu udah Gila pak Keren banget Dan OP Parah teman-teman ya Gue gak tau ya Apa yang terjadi kalo misalkan Gue ambilnya yang soru 2 kali Mungkin bisa sampe 6 kali kali ya 6 kali charge mungkin ya 6 kali charge soru Bisa itu OP banget sih Itu Literally infinite soru Anjir Kalian bisa Kalian bisa soru terus-terusan Pas lagi pvp Anjir Dan itu luar biasa OP Cuman Tetep sih Gue lebih pilih buffnya Karena buffnya gila pak Gak ada obat pak Pukulan M1 kalian nih teman-teman ya Pukulan M1 biasa tuh 2400 nih teman-teman gue ya 2400 dengan Max ya Status max Status melee gue max tuh Tapi kalo misalkan udah awaken Terus Bar-nya itu sampe udah merah banget ya Udah sampe 140 lah 140 ya Gue coba untuk 150 Tapi gak pernah bisa Anjir Mentoknya tuh di 147 148 Kayak gitu teman-teman ya Kalo udah sampe Bar-nya sampe segitu Itu pukulan M1 Kalian bisa 5000 Pak 5.000 Bayangin guys Jadi 1 kali mukul gini 5000 Gila gak 2 kali lipat anjir Damagenya tuh 2 kali lipat 150% Teman-teman ya Gokil Parah sih Makanya gue ambil itu Teman-teman ya Kalo misalkan kalian Ada yang ngambil buffnya Cuman 1 kali Kalian kasih tau Ke gue coy Soru tuh kayak gimana Yang soru keduanya tuh Kayak gimana Apakah dia jadi 6 kali Atau mungkin Lebih lama gitu Sorunya mungkin Kan dia ada invincible Ya tuh Apa dia invincible Jadi lebih lama Atau apa ya Kalian komen di bawah Kayak gimana teman-teman ya So ya Untuk human ini Harganya kurang lebih Sama sih ya Hampir-hampir sama lah ya 20.000 Ke atas lah teman-teman ya 20.000 20.000 Fragment ke atas Dan ya Menurut gue itu Lumayan mahal juga Ini gue sampe abis lagi Gue kemarin varium Hampir 37.000 Dan sekarang sisanya 8.000 Tapi worth it pak Worth it banget Gila parah Worth it banget sih Oke Sekarang kita akan langsung aja Teman-teman Kita akan showcase teman-teman Untuk human V4 nya Teman-teman ya Kalau gitu bentar Gue akan coba Untuk Ngebuild bar gue dulu Teman-teman Bar gue kan masih kosong ya Kita lihat Satu enemy itu Nambahnya berapa teman-teman ya Kalian bisa lihat nih Kalau misalkan udah mentok Udah full Full awaken Full training Satu enemy Namanya segini pak Gila banyak kan Jadi udah gampang banget lah ya Kalian bisa Tarik kayak ini semua Gitu kan Tarik Gue biasa kayak gitu sih Gue biasa yang farming disini sih Farming training Segala macem Gue disini teman-teman ya Jadi gue bisa langsung aja Langsung scorching Kayak gini nih Nah liat-liat tuh Lihat Look at the bar men So fast gitu kan So easy So fast Habis itu ya Gue tinggal M1-M1 aja sih Oke Let's go Ini harusnya udah bisa awaken ya Oke ya Kita langsung awaken aja teman-teman ya Kita langsung aja Awaken Wah Gila Damn Nah kalian bisa lihat tuh ya Di bawah ada 3 bar Dan ini ada kayak meteran Ini 0 ya teman-teman ya Ini kita harus ngebuild Jadi kalau misalkan kita pukul Setiap kali kita pukul Itu dia barnya naik pak Kalian lihat tuh Barnya naik Dan itu Lihat damage gue udah 3 ribu pak Lihat gak M1 gue udah 3 ribu Anjir Gokil Baru 40-an loh Baru 40-an guys Udah segitu pak Itu gue belum pake last resort loh teman-teman Belum pake last resort aja Udah gokil banget begitu pak Damagenya pak ya Gila Gila kita Aduh Duh sakit banget gila 100 ya Udah 100 pak bar gue pak ya Kalau misalnya gue pake last resort Karena gue darah gue tinggal sedikit Kita lihat berapa Damagenya Anjir Lihat gak sih 5 ribu pak M1 gue pak Itu belum mentok loh Masih 121 Gila OP banget anjir Ini human OP parah sih Kalau kalian main buddha ya Wah gila ini OP parah banget sih OP parah banget sih Gue bisa bilang ini Ini parah banget OPnya sih Sama kayak Fisman sih Fisman juga OP sih Defense-nya OP banget gitu kan Tapi ini Gila to the next level sih Udah gitu liat sorunya nih Perhatikan sorunya ya Gue ngilang bro Sorunya udah jauh Ya Terus gue ngilang Lihat Dan itu Dan itu liat Bar-nya ya Gila eh tadi gue kepake 2 kali tuh ya Gue kepake 2 kali Ini Wah M1 aja gitu kan Kita liat M1 gue Udah sampai 4000 pak ya Gila tuh Tapi kalau misalkan Kalian gak Gak mukul musuh Dia bar-nya akan Makin lama makin turun terus tuh Turun terus Dan liat sorunya udah bisa soru lagi Gue gila Sorunya sih gokil banget loh Damn bro Ini sorunya keren banget sih Kalian liat kali Bisa Bisa infinite soru lagi Kalau kalian ngerti timingnya Cuman gue gak ngerti timingnya sih Anjir Sakit banget Gila Damagnya bro Liat gak kalian M1nya co Sampai 5000 Anjir Gokil banget Itu gak cuman M1 temen-temen ya Semua skill kalian itu naik Damagnya anjir Bayangin nih Gue coba ini Liat tuh 700 Anjir 700 800 900 Aji bagus banget co Damn bro Gila 7000 Anjir Satu skill 7000 Ini berapa nih 6000 Sakit banget Ini kalo misalkan kalian pake Buddha Atau kalian misalkan pake Do Kayak gue nih Ada skill yang Beredet Beredet temen-temen ya Ini cocok banget sih Cocok banget sih Coba kita pake kalo ini Berapa nih Aduh dia agak ngebak ya 2000 tuh 5000 Anjir Sakit banget Gila 5000 Itu bar gue baru 80 Temen-temen ya Damn Gila nih Wah ini sangat worth it sih Ini gue harus coba untuk PVP sih Gue harus coba untuk PVP sih Karena ini parah OP banget temen-temen ya Oke Itu itu Oh iya by the way sekali lagi Itu tadi damage 5000 Itu gue belum last resort temen-temen ya Kalo gue tambah last resort Itu kalo misalkan darah kalian setengah kebawah Itu udah 50 Tambah lagi 50% guys Gila gak? Bisa 5500 M1 kalian 5500 Bayangin pak Bayangin Dua kayak lipatnya biasa Anjir Gokil Gokil Oke Oke sekarang kita akan Pindah Kita akan ke publik Kita coba untuk PVP temen-temen ya Let's go I will This is my life of rock Never gonna be And so care And to have fire This is my life of rock I should not bring you up Till I see the sunlight again I love my face And run through the sunlight Duh Ini kenapa sih Kenapa gue are ke belakang ya Anjir 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 Tentu Tentu Mampus Oh gila Look at the damage Look at the damage Kena Mampus Mati Gila Mati Gokil Gokil Gila Sakit banget pak Kalian liat gak tadi Kalo begitu gue udah kena Dovish fusiletnya Itu sakit Parah banget Anjir Sakit parah banget Sumpah Gila 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 Sakit banget Sakit Gila sih Sakit sih Gila Ini worth it banget sih temen-temen Kalian rubah ke human Temen-temen ya Tadi gue cowok PVP Yang pertama kali tadi gue kalah Gue belum sempet rekan tadi yang pertama Lalu yang kedua kali gue coba PVP sama dia Dan Menang Gila Walaupun ini tempatnya agak-agak susah temen-temen ya Shit shit Let's go Let's go Let's go Let's go Kena lu anjing Wah Dia potang cu Wah Dia kemana anjing Kabur cu Portal Anjir Anjir Portal tuh ngeselin banget Sumpah Lawan portal tuh Gue paling males Anjir Dia pindah kemana tuh Pindah world kayaknya sih Aduh Ini ada buddha nih Buddha level 7700 sih Tapi ya Apakah gue mampu Untuk ngelawan dia Come here you Come here you What are you What are you trying to do Where are you going Where are you going Come here Oh Dia gak bisa diserang Cok Wait 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 a minute Gak bisa diserang kah dia Oh iya gak bisa diserang Oke gak bisa diserang Oke nih ada nih Ada orang nih Puss Hampir aja Oke Aduh Gue rada nge-lag Gue rada nge-lag Imagine Kena lu Santuy Santuy Hmm Kena Oke Oh deh co Udah buddha Buddha nice Come here buddha Aduh gak kena lagi buddhanya anjir Anjir Ini buddha Ini gue pukulin siapa sih Pukulin NPC anjir Pikir gak lu anjing Udah diem doang sih anjir Why are you just Doing nothing man What the hell Udah nge-bip-bip Apa gak sih Gak seru lah Kalau dia gak ngapa-ngapain guys Ini si Fahri guys ya Yang tadi ngebantuin gue Anjir Yaudah Kita coba Kita coba Dia pake buddha temen-temen Kita lihat apakah kita mampu Untuk melawan buddha ya guys ya Selama ini Gue permasalahan gue tuh Emang buddha pak Buddha tuh susah batika lain Tapi apakah Apakah kita mampu Untuk mengalahkan buddha gitu Kita mampu Atau gak kita gak tau Kita coba aja Oke kita coba Kena Eh gak kena jir Kena lu Mampus lu Eh gak kena jir Aduh Aduh Susah nih Kalau gak ada gini Puterin-puterin Aduh gak kena jir Oh sekebet co Sheesh 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 Sumpah Susah banget PvP ada orang kayak gini ya Cok ya Kemar deh sih co Kemana sih deh co Oh kena 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 lu Come here Eh gini gak kena Anjing lah nih NPCnya Kena Wah bener-bener Kena Mampus Kena Oke gue akan build Build meter gue dari sini Hmm kena Kena Oke gue awaken Time to awaken Kena Mampus Come here lu Mati gak dia Hmm kena Kena Gila Gila Tapi dia gak perlu Jadi buddha Kenapa gak pake buddha Dia Soalnya dia Soalnya human Sakit banget pak Kalau dia gak pake buddha Dia ngepur Imagine Oke let's go What Hmm kena Hmm kena Mampus lu Mampus Gila ada dikasih darah Kena Kena please Ih gak kena Anjir Gila Gila Ini human Sakit banget Wewe Ada orang Ada orang Ada orang Tiba-tiba Ada orang Ada orang Mau joinan Mau joinan Tiba-tiba dia Oh shit Shit Gue belum pake Soru dari tadi Loh Gila gak nih Yang portal Hahaha Soalnya Itu ya teman-teman Untuk video kita kali ini Gila human OP banget Gila gak sih Tadi buddha aja Teman-teman ya Kalo udah kena Kena kamu Dan kena build Build meter Gue kan makin lama Makin sakit tuh ya Itu kalo kena ya pak Itu sakit Parah banget Makanya gue ambil buff Ampe 2 kali teman-teman ya Gue gak ambil soru Ampe 2 kali Karena Ya soru Memang soru Berguna gitu ya Soru berguna Tapi Damage itu jauh lebih berguna Apalagi kalo kalian human ya Human kan emang kelebihan Cuman yang Yaudah damage gitu Makanya dia nomor 1 Sekarang yang menurut Axior aja Human itu nomor 1 pak Tire pertama anjir Karena emang ya Karena misalnya tadi Damagenya gila banget Sakit parah anjir Gila-gila Apalagi kalo buah iblis kalian tuh kayak Doh Tadi gue pake Doh Fusilet gue Itu bar gue renaik ya Itu sakit Gak dobat pas sakit ya pak Ini normal aja Normalnya tuh segini nih pak Normal nih Ini Doh Fusilet normal ya Tuh Kena full 7 ribu Bayangin kalo misalkan gue pake Full human udah awaken Itu bar gue udah 100 ke atas ya Itu dia bisa kena 10 ribu lebih pak Pake tadi langsung hampir mau mati buddhanya Liat gak sih Gila nih Ini counter buddha banget sih Human ini counter buddha anjir Apalagi kalo kalian Udah human terus pake buddha gitu Gak dobat gitu kan Anjir emang itu Soalnya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Daryl Sbakir Lagi yang suka Dislike Kalo kalian gak suka Sampai jumpa Sampai jumpa lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao sub indo by broth3rmax